Habis lebaran itu sempat ngedrop juga, Kak. Ya, dia memang ada keturunan diabetes. Tapi tidak terlalu tinggi diabetes, malah lambungnya. Sekarang ini, we present our special guest for today. Kakak Yadi Sembako! Yang di balkon. Yang di pohon. Tuh kan, ini jokesnya udah bapak-bapak banget kan. Jadi gak no doubt ya. Tidak ada pertanyaan kalau usia karirnya kaya di ini udah seusia aku. Sembako dari tahun berapa kan tadi kita ngobrol? 98. Sembako grup. Nah beda 3 tahun doang kan? 3 tahun ya. Usia kamu 3 tahun berarti ya? Iya bener banget. Pada saat kak Yadi udah ngelawak, kita masih makan empe asik, Kak. Jangan lupa ya. Tapi sebelum itu kita melihat tentang perubahan yang luar biasa dari seorang kak Yadi. Ya. Dengan sekarang jambulnya pasti lebih naik karena kalian ada pertumbuhan rambut juga dong. Ya enggak. Ini kayak tadi kan naik metro di pinggir, di penangin. Ya Allah. Jadi diri diri sendiri lah. Lo denger ya, bercanda anehnya masih naik metro, Shay. Sekarang udah gak ada metro kak. Memang gak ada metro ya? Batu gua ini bohong ya. Iya. Udah ketahuan ya gimana. Tapi kita juga pengen lihat memang ada kabar terbaru dan juga ada artikel yang memang memberikan statement dari seorang Yadi Sembako. Let's check it out. Ya. Nah ini adalah artikel yang hadir di tahun ini kak tuh. 17 Juli 2022. Kaki bolong sampai nyaris meninggal dunia, tubuh komedian ini digerogoti penyangit hingga alami koma. Memang kita melihat ada penurunan bobot berat badan ya kak. Which is kalau aku ngelihatnya sih memang namanya perempuan ya kak lebih berjong banget buat kurus gitu. Tapi we don't know what you've been through. So sebenarnya apa sih kak keadaan yang membuat kaya gitu? Ini sih sebenarnya gak ada kaki bolong ya. Cuman sepertinya masih aman. Aman-aman aja kaki. Lu liat no sepatunya masih bling-bling nih emangnya artikelnya siapa sih nih yang bikini ah. Elah mati kak. Mungkin ya orang melihatnya penampilan aku seperti ini. Ini juga di trans loh. Iya. Waktu pertama kali aku waktu awal-awal covid ini kan. Ah oke oke oke. Awal-awal covid banget ini. 2020. Waktu itu aku 2015 kan memang lagi diet terapi air putih. Cuman mungkin terlalu over atau bagaimana. Jadi saya itu ya Kristi itu tidak tidak apa yang beruang yang penting badanku cepat turun gitu kan. Ya segala ya pertamanya itu air putih itu terapi tapi mungkin dietnya berlebih ya. Terlalu itu. Tapi apa yang membuat seorang kaya di pada saat itu pengen terapi air putih kak? Kenapa memang apa? Pengen langsing aja atau pengen memang ada tujuan kesehatan tertentu? Itu dia yang orang juga kalau terlalu gemuk juga katanya kan gak bagus. Tapi. Terlalu kurus juga gak bagus? Iya. Jadi aku juga terlalu berlebih akhirnya kekurusan gitu kan. Nah sekarang kan perbedaannya juga udah-udah ini kan. Udah jauh ya bener-bener. Udah jauh. Jadi waktu itu memang bener-bener lagi terapi air putih 2015 tuh. 2015. Dan itu cepat banget pakai air putih kan. Cepat banget sampai akhirnya kita, sampai yang tadinya akhirnya kena lalambung gitu. Waktu itu terapi air putih itu apa ya? Aku baru pertama kali denger loh. Itu maksudnya sehari minum berapa liter atau gimana? Ya apalagi kalau mau tidur tuh kan. Kalau mau tidur itu aku minum sampai enok-enok. Tapi resikonya itu, kencing terus gitu kan. Pipis terus. Waktu itu Kak Yadi sehari minum berapa liter Kak? Bisa ini loh. Bisa berapa kali yang. Satu setengah? Boto mineral yang satu setengah liter itu Kakak bisa berkali-kali? Satu liter itu loh. Satu setengah. Itu bisa berapa kali? Ya habis loh. Itu bisa tiga kali. Bahkan bisa empat kali kita minum. Nah kan terlalu berlebih kan. Takutnya seperti itu. Mungkin kita gak tau ya. Air putih ini mah bagus kok gitu kan air mineral. Gak tau efeknya juga gak bagus juga kalau terlalu banyak. Benar. Akhirnya udah tau dan jaman itu kan lagi syuting padat-padatnya gitu kan. Pagi, siang, malam gitu kan. Makan juga gak dijaga. Gak dijaga ya benar-benar. Saya 2017 ya. 2016-2017 gitu. Jadi ya itu aja awalnya gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu memang ada mata ikan yang aku kan gak tau kalau ada mata ikan itu jangan dipotong gitu kan. Pasti ada bolong. Ada bolong ya. Nah aku potong pakai kunting kuku gitu kan. Gak enak banget nih kalau jalan. Gak taunya. Dikikis gitu loh. Ya tau. Paham. Gak tanya. Wah gak boleh harusnya akhirnya dioperasi gitu. Operasi muda. Oh jadi sepot operasi tahun berapa tuh kak? 2017? Enggak. 2018? 2020. Oh oke. Tiga tahun kemudian ya. Tapi itu kejadiannya belakangan ini aku gak tau kalau mata ikan itu jangan dioperasi. Jangan dioperasi. Oke. Jadi sebenernya kalau kita lihat secara fisik perubahan yang paling signifikan adalah pada saat kak Yady melakukan si terapi air putih itu. Betul. Sampai akhirnya memang terlalu berlebih. 2017 harus punya masalah mah yang akut. Dan kalau ngomongin seputar masalah pencernaan insertizen itu kan memang sebenernya banyak disepelekan. Kayak ah cuma mah doang. Ah cuma gerd doang. Tapi sebenernya itu yang jadi sumber permasalah utama buat penyerapan nutrisi ke organ-organ lainnya. Betul. Tapi memang kita gak bisa sampingkan juga dari masalah-masalah pribadi yang Yady alamin gitu kan ya. Jadi sebelum covid itu kita bikin ada usaha bersama teman-teman ada tiga orang gitu kan. Kayak bidang usahanya ini memang di luar banget dari apa yang keahlian Yady di entertain gitu kan. Kalau boleh tahu saya kenapa tuh kak? Dibilang kontraktor gitu kan. Oh I see. Agak nyebrang banget ya. Jadi kita udah persiapan segala macam kita udah persiapan gitu. Dan memang ada proyek-proyek ada. Cuman pas penyelenggaraan proyek itu pas waktu covid. Nah. Jadi ambiar semuanya. Jadi apa yang sama ini saya harapkan untuk mendapatkan income yang lebih untuk keluarga. untuk bahagiaan keluarga, untuk berbagi gitu kan. Sama keluarga, sama saudara. Ambi harga gitu kan. Akhirnya kita udah tambah lambung akut, kepikiran. Ya sekarang ada karyawan juga yang harus waktu itu kita tanggung. Jadi tanggung jawab saya gitu kan. Jadi ya hanya bertahan beberapa bulan saya gaji pribadi sendiri setelah semuanya gak bisa buat gaji lagi gitu kan. Dan pendapatan waktu itu kan sama-sama bener-bener. Bener-bener ya. Ya plus banget lah pokoknya ya waktu itu ya pas covid itu jadi semuanya jadwal cancel semuanya. Harapan yang sudah ada juga udah. Kamu tahu lah Kristi kalau misalnya pilkada tuh kayak apa gitu kan. Berapa titik-berapa titik. Nah itu kita udah ada sign untuk itu gitu. Tetapi ya semuanya memang takdirnya sudah ada covid itu kan ya kita mau bilang apa gitu. Dan bukan cuma kita doang ya maksudnya kan ini bukan cuma Indonesia doang. Ini seluruh dunia mengalaminya apalagi segala sektor deh. Bener-bener suffering banget, berkorban banget. Oke aku mau tahu dulu Kak. Berarti sekarang ini sumber pemasukannya dari seorang Yadi Sembako itu apakah memang Kayadi sudah punya usaha lain? Atau memang bener-bener masih mengandalkan dari syuting dan syuting pokoknya dari dunia entertainment? Ya karena Yadi basicnya memang seorang komedian ya pasti yang paling prioritas banget penghasilan dari entertainment. Oke. Dari samping syuting juga off air gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang itu sesudah covid ini dianggap sudah mulai agak membaik lah ya. Ya mulai normal-normal dikit lah ya. Jadi ya alhamdulillah banyak IOIO yang sudah menghubungi lagi gitu kan. Ya TV-TV buat bintang tamu lagi. Terus ada castingan dari PH-PH juga yang sudah masuk gitu kan. Ini ya tinggal kelanjutannya aja kita lihat nanti gitu. Yang pasti Yadi nggak berhenti buat istilahnya zaman sekarang jangan gengsi untuk jemput bola gitu kan. Bener-bener. Yang ya dilakuin itu ya tanya-tanya talent-talent di PH di TV ya nggak salahnya kok gitu kan. Nggak ada Kak bener-bener. Makanya ketika seseorang tuh sudah punya journey karir lebih dari mungkin ya satu dekade atau dua dekade. Aku tuh selalu put so much respect banget karena bukan hanya di entertainment ya. Di dunia pekerjaan apapun tuh naik turunnya tuh sungguh ada. Apalagi di dunia entertainment ini dengan segala mungkin beban yang ditarikan. Udah artis kok masih mau nanya nama orang PH. Udah artis gini-gini. Oh beban itu kayaknya berat banget. Tapi dia nggak tahu bahwa naik turunnya tuh harus kita jalanin. Dan makanya kalau seorang yang punya karir sampai dengan sekarang masih ada dan masih setia dengan apa yang dikerjakan. Aku tuh bener-bener respect banget karena dia sudah melalui banyak hal sampai dia tuh bisa berdiri dengan sangat baik. Berarti kalau misalnya berbicara mengenai karir sudah ada angin seger lah di memang kehidupannya seorang kayak di sembako. Tapi masalah kesehatan di tahun 2022 ini apakah udah ada angin seger kah atau gimana? Nah ini yang yang perlu banget ya diprioritasiin gitu kan. Jadi Kristi waktu habis lebaran itu sempat ngedrop juga Kak. Ya dia memang ada keturunan diabetes tapi tidak terlalu tinggi diabetes. Malah lambungnya tuh. Lagi-lagi lambungnya ya? Kalau kena sambal sedikit aja ini langsung naik mual. Nah nggak bisa kena sambal pedes banget. Oke berarti diagnosa dari dokter tuh apa ya Kak? Lambungnya udah akut lah gitu. Pokoknya permasalahan lambung akut ya? Lambung aja. Pokoknya kena sambal dikit nih atau minuman-minuman yang bersoda gitu langsung naik dia. Makanya ya di menjaga itu semuanya dan untungnya gitu kan. Ada yang respon lah dari berbagai macam daerah dari Kalimantan. Ada yang kasih kirim kayu bajakah. Terus ada juga habot-habotan herbal. Itu fans tuh Kak? Fansnya kayak Adi? Ya ada yang kirim aja pokoknya. Minta alamat, lewat DM gitu kan. Oh baik banget. Terus juga ada yang endorse herbal gitu kan. Alhamdulillah ya. Jadi kita ya bisa ngerasain obat-obatan yang bisa masuk di kita atau enggak gitu. Tapi ya semuanya itu setelah ya dinyatakan hilang kesadaran sama keluarga waktu itu kan. Ya. Hilang kesadaran sampai juga nggak ingat apa-apa lagi. Jadi memang ada beban yang harus saya prioritaskan ya beban kesehatan. Beban kesehatan yang sampai memang harus diperjuangkan ya Kak? Harus benar-benar perjuangkan. Oke. Jadi walaupun saya tadinya nggak mau sesakit apapun, separah apapun gitu. Nggak mau kelihatan sakit di depan orang gitu. Pasti Pak. Yang pastinya biar di depan orang kita happy aja gitu. Ada no money gitu. Money no money. Pokoknya happy aja gitu. Enjoy aja gitu. Yang pasti kan bukan orang yang ngerasain. Yang penting orang kita hibur, senyum, minimal senyum ya kita udah dapat pahala. Iya bener. Investasi masa ini ya masa depan. Ya untungnya apa ya respon dari teman-teman setelah saya ke blow up sakit gitu kan. Tadi nggak mau bener-bener nggak mau ketahuan gitu. Tapi ya akhirnya bocor juga ya mungkin itu salah satu cara Allah ya. Cara Tuhan yang untuk biar lo dapet doa lagi dari banyak orang. Bener-bener. Dan orang juga you feel love lah Kak. Karena kan kadang-kadang tuh pada saat kita sakit apalagi orang yang terbiasa mentalitinya menghibur orang lain. Biarlah gue tuh ke belakang gitu. Kebahagiaan gue tuh nomor sekian. Yang penting orang tanya baik-baik aja. Tapi deep down sebenarnya kita juga butuh support baik secara material atau mental itu. Pasti banget. Ditanya kabar aja gitu udah seneng banget ya Kak. Ya. 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 Terima kasih.